Bersama saya Des Vita Bionda, inilah Lintas Ain Yusiang, selengkapnya. Tangannya dia kenceng banget, megangnya. Terus dia apain orangnya? Aku tendang. SA, 8 tahun, memberikan kesaksiannya setelah hampir menjadi korban penculikan saat hendak mengikuti pelajaran olahraga di sebuah lapangan di SDN 07 Pondok Lapa, Jakarta Timur. Pelajar kelas 2 ini mengaku tiba-tiba tangannya ditarik seorang wanita saat menuju lapangan tak jauh dari sekolahnya. Karena panik dan tak kenal sang wanita, korban spontan melakukan perlawanan dengan menendang kaki pelaku. Tak lama, ia juga melaporkan ke guru sementara pelaku melarikan diri menggunakan mobil. Selain sang wanita diduga di dalam kendaraan pelaku, ada 5 pelaku lain. Polisi yang menerima laporan segera datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan serta meminta keterangan saksi dan korban. Dan kita sempat syok yang namanya orang tua di rumah kan, jam setengah 12, kita jam setengah 1, dikabarin nomborunya dari grup sekolah gitu kan. Ibu, maaf, ini tadi saya sekiranya hampir keculik. Jangan bilangnya awalnya bukan hampir keculik, keculik. Tapi tiba-tiba langsung istri kaget juga kan. Apa? Ia tadi hampir keculik. Usai kejadian, korban mengalami trauma dan sakit. Sementara sejumlah orang tua mengaku, jika isu aksi penculikan sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan.